Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga kita dan keluarga selalu dalam keadaan baik ya Dan selalu ditambahkan rezekinya, amin Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi mengenai PKH hari ini Informasi penting bagi KPM PKH dan BPNT Terkait jadwal pencairan bantuan PKH dan BPNT Di tahap yang kedua di tahun 2023 Nah kita sudah ketahui bersama Bahwasanya proses penyaluran PKH tahap 1 dan BPNT Di tahun 2023 ini sudah dicairkan oleh Kementerian Sosial RI Meskipun masih ada sebagian KPM PKH dan BPNT Yang masih belum cair juga hingga saat ini Nah bagi para KPM PKH dan BPNT Yang masih menanti pencairan PKH tahap 1 Khususnya bagi yang belum cair Ini mohon bersabar dulu ya Jadi tunggu saja dulu Nah selanjutnya ada informasi penting Yang harus diketahui oleh semua KPM Dan ini terkait jadwal terupdate Penyaluran bantuan PKH dan BPNT Di tahap yang kedua Yang harus diketahui oleh semua KPM Nah kira-kira mulai kapan Uang PKH tahap 2 dan BPNT Akan kembali dicairkan Kemudian ada juga 3 instruksi dari pusat Bagi para KPM PKH dan BPNT Yang harus dipahami lagi Agar uang PKH dan BPNT Di tahap yang kedua besok Ketika dicairkan Tidak lagi berkurang cairnya Baik langsung saja kita ke intinya Informasi terkait jadwal pencairan PKH dan BPNT Di tahap yang kedua Di tahun 2023 Dan 3 instruksi penting dari pusat Yang harus diketahui Nah untuk informasi yang pertama Yang harus diketahui Khususnya bagi kalian KPM PKH dan BPNT Yang kemarin sudah lancar cair Di tahap yang ke satu Baik bantuan uang PKH dan BPNT Yang sudah cair semua Saya sampaikan ucapan selamat Walaupun ada KPM PKH dan BPNT Yang cairnya berkurang Dan tidak sesuai harapan Tetapi ini harap tetap disyukuri saja Berapapun jumlah nominal bantuan yang diterima Yang penting bantuannya masih bisa cair Kemudian perlu diketahui bersama Terkait jadwal penyaluran bantuan PKH dan BPNT Tahap yang kedua Dimana sebentar lagi juga Ini akan segera dicairkan oleh pemerintah Dan diprediksi Proses pencairan bantuan PKH dan BPNT Untuk tahap yang kedua ini Akan kembali dicairkan Menggunakan kartu KKS merah putih Dan juga ada di beberapa daerah Yang akan dicairkan Melalui PT POS Indonesia Dan untuk waktu pastinya Itu akan dicairkan tahap yang kedua Yaitu di antara bulan April Mei dan Juni Kemudian perlu diketahui lagi Pencairan PKH dan BPNT Di tahap yang kedua Di tahun 2023 ini Ada tiga instruksi penting Yang harus dipatuhi bagi para KPM PKH dan BPNT Supaya bantuannya bisa lancar cair Dan uang bantuan PKH tahap yang kedua Tidak berkurang cairnya Nah tiga instruksi penting tersebut Yang pertama ini wajib diketahui Yaitu pastikan kartu KKS Wajib dipegang sendiri-sendiri Oleh KPMPKH Disimpan sendiri kartu KKSnya Nah jika kartu KKS kalian Dipegang oleh pendamping Ataupun orang lain Harap segera diambil kartu KKSnya Hal ini untuk mengantisipasi Terjadinya potongan-potongan Atau penghutan-penghutan yang tidak jelas Nah hal ini tentu akan merugikan Para penerima manfaat PKH dan BPNT itu sendiri Hal ini juga supaya tepat sasaran Bantuannya dari pemerintah Dan tidak disalahgunakan Kemudian ada instruksi kedua Pastikan KPM PKH dan BPNT Pada setiap pencairan Bantuan PKH tahap yang kedua Ini menerima bantuan PKH secara utuh Dan tidak ada potongan-potongan Para KPM PKH ini harus mandiri Yaitu mengambil sendiri uang bantuannya Agar supaya tidak ada potongan Ataupun penghutan Yang bisa merugikan para KPM sendiri Nah kemudian ada instruksi yang ketiga Uang PKH dan BPNT Dipastikan untuk tidak membeli rokok Ataupun untuk membeli barang-barang Yang bukan kebutuhan pokok Seperti kosmetik, pulsa Ataupun barang-barang Yang bukan kebutuhan pokok lainnya Nah jadi itulah Tiga instruksi penting dari pusat Yang harus dipatuhi bagi para KPM Baik KPM PKH dan BPNT Di pencairan bantuan PKH tahap yang kedua Hal ini agar bantuannya Tidak berkurang sedikitpun Terima kasih telah menonton